Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu, bapak-bapak, kadaaah, walaikumsalam Oke, ketemu lagi dengan saya Dr. Ibi Dewi dari Puskesmas Ampah Hari ini kita akan sedikit memperkenalkan cara bagaimana mengukur berat badan Yang baik dan benar, tepat gitu ya ibu Kadang-kadang kita suka lupa bagaimana yang tepat Siap semuanya? Siap Oke, yang pertama ini saya bawa bedanya Ada yang udah tau ini apa? Timbangan Timbangan badan yang jenis injak ya Dan dia bukan digital ya Kita taruh di bawah ya Oke Mungkin ada yang udah tau gimana caranya Yang pertama, harus kita letakkan di lantai yang datar Ya, jangan sampai bergelonggang Kemudian kita harus mengenalkan Ya, bapak ibu ya Kita akan mengenalkan supaya skalanya betul dulu Kemudian ketika orang nanti kita akan menimbang Itu posisinya dia gak boleh bawa segala sesuatu yang lengkap Berat, misalnya sepatu lepas Senda lepas, tas Ya, handphone Suruh lepas ya Kemudian baru disuruh Nah, coba ada salah satu ibu siupi Iya, ibu siupi ini kader paling hebat ya Kita naik ya ibu ya Ya, tegang melihat ke depan Yang melihat ini harus sejajar ya Ya, disini kita temukan berat badannya 71 kg Ya, oke Ini salah satu Silahkan dulu lagi ibu Pengukuran faktor risiko PTM Sebenarnya biasanya kita akan mengukur tinggi badan juga Tapi ini karena mempercikat waktu ya Kalau tinggi badan nanti hubungan dengan berat badan Baru kita bisa mengukur yang namanya IMT Saat ini cuma mengukur tentang berat badan Maka posisikan angkanya sampai 0 dulu ya Nah, terus gini ya Belak dulu gini ya Ya, jangan sampai lihatnya dari sini beda ya nanti hasilnya Kira-kira gimana? Sudah paham di sini ya Ada yang mau nyoba? Ini mungkin Satunya siapa? Nah, ibu Kristi yang disini Nanti ibu siupi yang iya Coba Oke, kita coba ya Saya yang jadi Sudah 0 ya Sudah 0 ya Ya, naik-naik bu Ya, bu siupi tolong gak boleh dari situ Iya Tegak lurus Berapa bu? 58 58-an Begitu ya Nah, nanti seterusnya begitu Ya, saya akan menikuti lagi Nah, sampai sini kira-kira ibu-ibu sudah paham? Paham bu Sama dengan beberapa alat-alat yang lain Maka kita harus mengalibrasi Atau memeriksa Ya Layak dipakai atau enggak Kalau sudah rusak ya jangan dipakai Ya, karena ini pengaruh yang sering ukuran Mungkin itu saja Kepada kader Semoga nanti Kita sudah sampaikan Nanti bisa dipraktekan Di posyandu kita Di desa Sumber Rezeki ini Semoga nanti Kita akan berhubungan sama dengan background Sampai sini Mungkin itu saja ya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Tentang Sampai jumpa